Man, I thought you were all wiped out. I've been trying to... I'm at point K-12. Need info on my stress. Oke, mumpung nih ya di PC gue sekarang untuk RA Operation Recon City itu udah bisa di-running. Nah, jadi gue tidak akan melewat kesempatan ini untuk bikin pembahasan tentang USS atau Organisasi Umbrella Security Service. Nah, jadi disini gue warning dulu juga untuk pembahasan atau untuk informasi yang bakal kalian denger sekarang ini ada pencampuran sedikit ya antara game yang canon yaitu Resident Evil 2 Original, Resident Evil 2 Remake dan juga, ya makanya 2 game itu dengan Resident Evil Operation Recon City karena seperti yang kita tahu, seperti yang kalian tahu juga ORC itu adalah game RA yang sebenarnya non-canon tapi karena memang USS itu sebenarnya kemunculannya nggak pernah banyak cuma ada di game-game dulu-dulu doang makanya gue campurkan antara canon dan non-canon disini biar sedikit lebih banyak gitu ya dan biar ada apa ya, mungkin biar bisa expand juga gitu nah ini juga sekilas info buat kalian yang pengen mainin ORC cara legal atau bisa main online gitu ya kan di Steam nggak ada tuh nggak bisa dibeli gamenya karena dia gamenya itu region lock nah itu kalian bisa beli gamenya melalui situs kayak Green Man Gaming itu kalian bisa cek kalau dulu kan kita sempat bilang bisa beli di GMG nah ORC juga bisa beli di GMG jadi siapa tahu ada yang mau beli langsung dari sana itu bisa juga ini sekilas info aja nah jadi nggak usah lama-lama lagi langsung aja kita masuk ke pembahasannya ini adalah informasi atau profil dari organisasi USS atau Umbrella Security Service oke jadi USS atau Umbrella Security Service ini adalah pasukan para militer elit milik Umbrella Corporation nah tentunya kalian juga tahu organisasi ini dari Hang pastinya karena dia adalah salah satu agen USS yang paling terkenal baik di in-game maupun di kita sendiri juga gitu kan ya nah jadi berbeda dengan unit UBCS yang ada di area 3 yang kita lihat Carlos dan kawan-kawan nah mereka yang tergabung dalam USS USS di sini itu dianggap setara sebagai karyawan tetapnya Umbrella nah mereka juga dianggap lebih elit dari UBCS dan bahkan mengetahui beberapa proyek rahasia Umbrella mulai dari senjata virus hingga proyek BOW-nya nah perekrutan anggota USS di sini juga berasal dari mantan tentara dari berbagai macam satuan elit dari seluruh dunia juga yang biasanya sudah memiliki banyak pengalaman dalam bidang special operations maupun black ops nah sehingga mereka itu memiliki kealian yang lebih tinggi ketimbang anggota UBCS yang kebanyakan terdiri dari mantan narapidana nah tempat pelatihan utama mereka itu adalah di pulau Rockford itu adalah pulau yang sama seperti yang kita lihat di game Resident Evil Code Veronica sesuai namanya yaitu security service ya atau layanan keamanan tujuan utama mereka itu biasanya adalah mengawal dan menjaga fasilitas penting Umbrella khususnya apabila fasilitas tersebut sedang melakukan pengembangan atau eksperimen yang bersifat sangat rahasia namun karena sifat multifungsi dari USS mereka itu juga bisa saja dikirimkan untuk misi antiterorisme pembunuhan hingga pemberantasan apapun yang dapat membahayakan Umbrella Corporation contoh dari misi pembunuhan juga bisa dilihat ketika Spencer itu memerintahkan Albert Wesker dan juga William Birkin untuk memimpin satu squadron USS untuk membunuh Dr. James Marcus dan kemudian mencuri sampel T-Virus yang sedang dikerjakan oleh Marcus kemudian contoh dari misi lainnya juga adalah ketika Wesker dan Birkin itu memimpin satu tim USS untuk membuka kembali fasilitas pelatihan di Gunung Arklay setelah tempat tersebut terserang oleh outbreak T-Virus dan tentu saja salah satu misi dan kesalahan terbesar mereka itu adalah operasi pencurian G-Virus pada September 1998 nah operasi yang dipimpin oleh Hang ini berakhir dengan kematian hampir seluruh anggota tim Alpha USS dan bocornya T-Virus ke sistem perairan dan akhirnya menjadi penyebab incident American City nah seminggu setelah kegagalan misi ini Hang terungkap ternyata berhasil bertahan hidup dan berhasil dijemput oleh pilot USS Nighthawk dengan satu sampel G-Virus untuk Umbrella kemudian misi terakhir USS yang sempat tercatat adalah sekitar akhir tahun 1998 pada pulau Rockford ketika satu pasukan yang dipimpin oleh Hang itu ditugaskan oleh Alfred S. Ford untuk memindahkan sebuah kargo dari fasilitas Antartika ke pulau tersebut Hang sendiri sangat mengkritisi misi ini karena Alfred itu enggan memberitahukan isi dari kargo yang mereka bawa nah menurut Hang hal ini dapat membahayakan keselamatan timnya dan isi dari kargo karena disini Hang dan timnya tidak akan bisa membuat persiapan yang sesuai untuk menangani isi dari kargo yang mereka bawa disini sama seperti UBCS USS tentunya juga ikut dibubarkan setelah kebangkrutan Umbrella pada tahun 2003 sayangnya tidak ada kejelasan selanjutnya mengenai anggota USS yang masih bertahan hidup hingga saat ini itu juga termasuk Hang nah bisa diasumsikan bahwa mereka itu sudah memutus hubungan dengan Umbrella dan bekerja sebagai tentara bayaran atau bahkan mengasingkan diri untuk menghindari kejaran pihak berwajib nah uniknya USS itu justru mendapat sedikit lebih banyak ekspansi pada game Resident Evil Operation Recon City nah seperti tadi yang gue bilang kan di timeline utamanya pun sebenarnya juga gak terlalu dieksplore terlalu banyak ya untuk USS yang paling terkenalkan juga cuma si Hang aja dan cukup sampai disitu nah menurut gue dengan adanya Operation Recon City itu malah bikin USS itu jadi sedikit lebih tereksplore meskipun ya ujung-ujungnya ini game memang lebih berfokus ke multiplayer ketimbang berfokus ke story yang mereka tawarkan melalui USS yang ada di versi ini nah pada timeline ini ya USS itu memiliki sebuah tim Delta baru yang memiliki nama kode Wolfpack jadi Delta Team Wolfpack USS yang beranggotakan 6 orang tapi meski benar-benar 6 orang tapi ketika kita main ORC nya sih cuma bisa main sebagai 4 orang doang sih tidak 6-6 nya semua dibawa nah 6 anggota Wolfpack ini tuh memiliki kostum dan kemampuan uniknya masing-masing yang membuatnya berbeda dan terbilang mungkin lebih unggul ketimbang tim USS lainnya karena gak ada lagi tim-tim USS yang ada di game ini yang punya kemampuan seunik mereka Wolfpack itu pertama kali ditunjukkan sebagai backup bagi tim Alpha yang dipimpin oleh Hang dalam operasi pencurian G-Virus nah setelah misi ini gagal Wolfpack kemudian diterjunkan kembali dalam Operation Recon City dengan tugas utamanya adalah untuk menghancurkan seluruh bukti keterlibatan Umbrella dan membunuh semua saksi mata termasuk diantaranya adalah polisi militer Amerika Serikat kemudian juga warga sipil dan tentunya salah satu misi utama mereka adalah untuk membunuh Leon dan Claire dan juga mengirimkan Sherry kembali pada Umbrella Corporation nah USS bersamaan dengan UBCS itu juga termasuk ke dalam dua organisasi atau dua sub-organisasi yang dilarang untuk dibuat lagi ketika Blue Umbrella itu dibuat pada tahun 2007 nah makanya seperti yang kita lihat di area 7 untuk tentara yang ada di game itu adalah tentara yang dipinjamkan dari BSEA atau dari organisasi militer yang di luar-luar lainnya oke mungkin memang pendek tapi segitu aja yang bisa gue ceritakan tentang USS atau Umbrella Security Service nah langsung aja kalian komentar ya kalau komentar pendapat kalian tentang organisasi ini dan pendapat kalian juga ya andaikan nih kedepannya kalian itu mungkin pengen USS bisa balik lagi dalamnya kapasitas apapun itu menurut kalian cocoknya kayak gimana? kalau Hang balik lagi itu udah pasti kan pasti banyak yang mau Hang itu balik tapi apakah cukup dengan Hang doang? apakah dia mungkin harus dibawa punya tim baru atau mungkin dia bakal punya organisasi baru yang bisa meneruskan USS atau mungkin bahkan mereka juga bisa jadi antagonis yang baru juga? nah langsung aja komentar gue pengen tau semua pendapat kalian karena menurut gue rada-rada sayang sih ya Hang itu udah punya banyak banget fansnya dan untuk mereka yang ada di Operation Recon City pun ya mungkin gak semua banyak yang tau tapi Vector sendiri ya si Vector muridnya Hang juga udah punya fanbase-nya sendiri karena ya betapa kerennya dia gue rasa punya potensi mereka itu bisa dibalikin tapi ya dengan resiko kalau misalkan mereka balik pasti gamenya bakal ke arah action juga gak mungkin kebanyakan horror karena mereka semua juga adalah tentara profesional gitu kan ya nah jadi sekali lagi segitu aja yang bisa gue ceritakan dan kita ketemu lagi di live dan video pembahasan selanjutnya gue mau makin trik signing off dan thank you banget semuanya bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax